Hai Sobat Army, apa kabar? Filipina, negara tetangga Indonesia yang sedang bangun dari tidurnya, memperkuat otot-otot militernya, membeli berbagai macam alat tempur canggih dalam waktu yang singkat. Walaupun Filipina bukan negara produsen persenjataan, kini Filipina mencoba menampilkan kendaraan taktis 4x4 terbarunya. Kendaraan ini dipamerkan di depan anggota Dewan dan Menteri Pertahanan dan para petinggi militer. Kendaraan ini dibuat oleh perusahaan lokal, spesialis truk pemadam yang bernama Enos Research Manufacturer. Kendaraan ini diberi nama Squad Vehicle Charlie. Kendaraan ini didukung oleh mesin 4x4 turbo diesel, dengan atap dan pintu yang bisa dikonfigurasi sesuai misi, seperti pembawa personel, weapon carrier, emergency vehicle, dan logistik vehicle. Kendaraan ini bisa dipasang senjata mesin berkaliber 7,62 mm. Perlu diketahui, kendaraan taktis ringan semacam ini sangat diperlukan bagi regu pasukan khusus di garis depan. Nantinya, tidak hanya kendaraan taktis yang dibuat oleh mereka, tetapi perusahaan tersebut juga telah mendesain LTV atau kendaraan tempur ringan yang mengadopsi Vihul, agar bisa menahan ranjau darat. Nantinya, kendaraan LTV yang akan mereka buat, bisa disebut MRAP ringan, pembawa pasukan. Mabuhai Filipina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!